Kita kalau mandi junub, ya tentunya kita bersih-bersih dulu seluruhnya. Kutam koran kita bersihkan, kalau masih ada air mandi yang menempel di tubuh kita bersihkan, kemaluan kita bersihkan. Setelah itu kemudian kita berwudhu. Berwudhu seperti mahusolat, berwudhu seperti mahusolat, seperti wudhu yang tadi kita jelaskan berkumur-kumur, istin syak. Kemudian ada dua pendapat, apakah kaki dibersihkan atau tidak langsung atau nanti setelah mandi. Boleh dua-duanya, lebih mudah kita wudhu selesai semua, kaki semua sudah bersih. Baru kemudian kita, kita apa namanya, mandi ya. Kita ambil air, kemudian kita gosok-gosokkan kedua tangan di kepala, ya supaya kulit kepala semua kena. Ustadz bagaimana dengan orang yang, wanita yang memiliki kuncir atau kepang. Selama airnya masih mengenai kulit kepala, maka tidak harus dilepas. Tidak harus dilepas. Tidak harus dilepas, boleh tapi tidak dikatakan wajib. Kecuali kalau dia kepangnya sangat ini sampai air tidak bisa masuk di kulit, sampai kulit kepalanya bakal harus dilepas. Tapi selama air masih bisa masuk di kulit kepala, tidak harus melepas konde. Tidak harus melepas konde. Ingat, wanita tidak harus melepas konde. Yang penting air sudah masuk di kulit kepala, ya. Kecuali kondenya sangat padat. Mungkin pakai mur, pakai apa, sehingga tidak bisa dibuka. Sehingga akhirnya kulit kepala ketahan, tidak bisa kena air. Itu maka harus dibuka dalam kondisi demikian. Tapi kalau tidak, maka tidak. Kalau air bisa kena, maka tidak harus, ya. Kita kesini, kemudian kita guyur badan sebelah kanan. Kemudian tiga kali, sebelah kiri tiga kali. Kemudian kita guyur badan seluruhnya tiga kali. Setelah itu, selesai. Jadi mandi jodoh, mikian. Sederhana.